Ternyata sosok Mustafa NR pelaku penembakan kantor MUI sebut Ngaku Nabi pernah berulah di kantor DPRD Lampung. Ternyata sosok pelaku penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta selasa 2 Mei 2023 kini sudah terungkap. Orang tersebut bernama Mustafa NR 60 tahun warga desa Sukajaya Kejamatan Kedongdong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Adapun Mustafa turut tewas dalam aksinya tersebut, sebelum meninggal dunia, Mustafa melukai dua pegawai MUI yang terkena pecahan kaca di punggung mereka. Usut punya usut, Mustafa punya kepribadian yang terbilang nyeleneh alias aneh usai polisi dan MUI mendalami dirinya. Berikut hasil penyelidikan kepolisian dan internal MUI tentang sosok pelaku penembakan kantor MUI. Saat kejadian itu, si pelaku itu kan menembakkan, menembakkan diketahui orang banyak, kemudian mereka lari, kemudian pingsan. Artinya sejak dia nembak sampai dia jatuh ini kenapa ini, penyebabnya kenapa? Kan begitu. Nah, dari pemeriksaan-pemeriksaan itu, kita mengambil organ dalam untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium matuluki anatomi. Polisi sebut, Mustafa bawa airsoft gun, obat-obatan, dan buku rekening saat beraksi. Polisi menemukan beberapa kejanggalan target barang bawaan Mustafa, kala ia melancarkan aksinya, selain senjata airsoft gun sebagai bekal aksi nekatnya. Mustafa juga membawa beberapa barang yang menyinta perhatian polisi. Ditemukan obat-obatan dan buku rekening di dalam tasnya serta beberapa surat yang tampak penting. Saat ini sedang mau diotopsi, nanti dari sanalah baru diketahui penyebab meninggalnya kenapa karena ditemukan juga dalam tasnya barang-barang seperti obat-obatan, buku rekening, dan beberapa lembar surat-surat. Beber Kapol Resmeter Jakarta Pusat Kompenspol Komarudin di kantor MUI Pusat selasa 2 Mei 2023. Ada pun Mustafa sempat tak sadarkan diri setelah melakukan aksi nekatnya itu. Ia sontak dibawa ke Polsek namun tak kunjung sadar hingga akhirnya meninggal dunia. Pernah ngaku sebagai nabi dan dikebuki saat Pol PP. Polisi turut merilis rekam jejak Mustafa yang ternyata pernah berbuat ulah sebelum menembaki kantor MUI. Pembes Komarudin membedarkan bahwa Mustafa sempat membuat masyarakat geger-gegara mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Mustafa juga pernah mencetak catatan gelap atas ulahnya memecahkan kaca ruangan Ketua DPRD Lampung pada 2016. Bahkan ia sempat dihajar Satpol PP berkat ulah nekatnya itu. Ngebet ketemu Ketua MUI, kirim surat dua kali dan bicara. Kirim surat dua kali dan beri ancaman. Diketahui bahwa Mustafa berkali-kali notot ingin bertemu langsung dengan Ketua MUI. Hal itu diungkap oleh wakil sejen MUI, Arief Fahrudin. Arief dalam keterangannya mengungkap bahwa Mustafa jauh-jauh dari Lampung kerap mendesak untuk bertemu dengan Ketua MUI. Untuk alasan yang hingga kini urung diketahui. Tak lupa Mustafa menyempatkan diri untuk menyurati MUI sebanyak dua kali dengan nada pengansam lantaran ingin bertemu dengan sang Ketua. Infonya yang bersangkutan pernah kirim surat bertemu pimpinan dua kali. Hujar Arief kepada wartawan, Selasa 2 Mei 2033. Dalam kehidupan bertetangga, rumah tangga, bumbu anda boleh ancam-mengancam. Ya oleh karena itu kalau seandainya ada orang yang mengancam pihak lain, ya itu datunya ke pidana itu. Dan kalau sudah berkaca dengan pidana, ya itu tugas polisi untuk mengurusnya. Ancamannya itu gimana? Apakah itu surat dia simpan sendiri dalam dompetnya? Ataukah dia sudah publikasikan itu di media sosial? Ataukah dicirimkan melalui post? Ini kan harus clear dulu. Apakah ancaman itu memang sudah ter-deliver sebagai ancaman? Karena tadi data metrodepi mengatakan ada surat kepada Kaposan Leput Jaya Juli 2022. Nah surat itu bulan Juli diantarkan atau suratnya tertanggal Juli tapi tidak sampai ke sana. Nah ini kan banyak pertanyaan yang berbicara. Salah satunya kan tentu bisa dibuka ketika data handphone atau HP milik pelaku ini, Mustafa ini, dilakukan forensik digital. Jadi dari situ kan kelihatan apakah dia punya komunikasi dengan orang lain, apakah ada WhatsApp yang terhubung dengan orang lain, atau telpon yang terhubung dengan orang lain. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kompos Pol Komarudin di kantor MUI Pusat selasa 2 Mei 2023. Adapun Mustafa sempat tak sadarkan diri setelah melakukan aksi nekatnya itu. Ia sontak di bawah Kapolsek namun tak kunjung sadar hingga akhirnya meninggal dunia. Pernah ngaku sebagai nabi dan digibu pisat Pol PP. Polisi turut merilis rekam jejak Mustafa yang ternyata pernah berbuat ulah sebelum menembaki kantor MUI. Pembes Komarudin membeberkan bahwa Mustafa sempat membuat masyarakat gegar-gegara mengakui bahwa dirinya adalah nabi. Mustafa juga pernah mencatat catatan gelap atas ulahnya memecahkan kacau ruangan ketua DPRD Lampung pada 2016. Bahkan ia sempat dihajar Satpol PP berkat ulah nekatnya itu. Ngebet ketemu ketua MUI, kirim surat dua kali dan bicara. Kirim surat dua kali dan beri ancaman. Diketahui bahwa Mustafa berkali-kali ngotot ingin bertemu langsung dengan ketua MUI. Hal itu diungkap oleh wakil sejen MUI, Arief Fahrudin. Arief dalam keterangannya mengungkap bahwa Mustafa jauh-jauh dari Lampung kerap mendesak untuk bertemu dengan ketua MUI. Untuk alasan yang hingga kini urung diketahui. Tak lupa Mustafa menyempatkan diri untuk menyurati MUI sebanyak dua kali dengan nada mengancam lantaran ingin bertemu dengan sang ketua. Infonya yang bersangkutan pernah kirim surat bertemu pimpinan dua kali. Ujar Arief kepada wartawan selasa 2 Mei 2023. Identitas sosok pelaku penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jakarta selasa 2 Mei 2023 kini sudah berungkap. Orang tersebut bernama Mustafa NR, 60 tahun warga desa Sukajaya, Kejamatan Kedongdong, Kebupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Adapun Mustafa turut tewas dalam aksinya tersebut, sebelum meninggal dunia, Mustafa melukai dua pegawai MUI yang terkenap pecahan kaca di punggung mereka. Usut punya usut, Mustafa punya kepribadian yang terbilang nyeleneh alias aneh usai polisi dan MUI mendalami dirinya. Berikut hasil penyelidikan kepolisian dan internal MUI tentang sosok pelaku penembakan kantor MUI. Terima kasih telah menonton!